Ribuan botol minuman keras hasil sitaan dari sejumlah kiosk di kawasan Pelabuhan Jakarta Utara dimusnahkan. Minuman keras ilegal ini tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan penjualan. Sebanyak 4.205 botol minuman keras berhasil disita dari sejumlah kiosk di kawasan Pores Pelabuhan Jakarta Utara selama bulan Ramadan dan pasca bulan Ramadan. Ribuan botol minuman keras ini dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat di kawasan Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan disaksikan warga. Ribuan botol minuman keras ini disita karena banyak yang melanggar izin edar dan proses penjualannya tidak sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, polisi juga melakukan penyitaan ini untuk mencegah tindak kejahatan akibat pengaruh minum-minuman keras. Pemusnahan barang bukti minuman keras, minuman beralkohol hasil dari kegiatan razia yang kami laksanakan menjelang pada saat dan setelah bulan suci Ramadan. Hari ini ada 4.205 botol minuman beralkohol berbagai merek yang diduga proses penjualannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu peraturan Gubernur DKI Jakarta. Rencananya, Polres Pelabuhan akan terus melakukan rajia minuman keras untuk pendekan tindak kejahatan yang marak dilakukan oleh pengaruh minuman keras. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.